Ini orang pilih diturunkan dalam pertandingan sehari ini, bahkan kita lihat ke sebelah sini datang bos asai yang juga mendatangkan seorang pemain Andri Kuhra dari Persembaya, Surabaya. Kita lihat ini mengampiri para pemain senior Andri Kuhra. Punggung 23, kalian lihat mengampiri pemain-pemain senior, menikul ke sebelah saman kewajib segera yang berjumpa-jumpa. Ya, sudah sekali, belum menyerah pembunan Andri Kuhra, Bapaknya beli kitab-bunan, tentunya Andri Oktaviansa di berjumpa-jumpa Surabaya ini. Ya, pemain muda yang pernah juga memperkuatim nasi Indonesia, Udam Las, Bapaknya juga pernah memperkuatim Persikabu, Persibaya Surabaya. Dan sementara pada kesempatan serangan Andri Kuhra, akan menjadi ini depan dari tim kuhru, kesebelasan hidata pada kesempatan saya. Bahkan, kita kehadiran serangan Bapak Nyo Adibari pada kesempatan saya, menyerah pembunan yang akan ditampilkan dari tim kuhru, kesebelasan hidata pada saat ini. Ya, sementara pemain yang pernah memperkuatim Samhai Liga Hongkong, maupun di Bapak Nisi Liga Hongkong bersama Yoko Hama MC, Bapaknya juga pernah memperkuat tim kuhru dan juga sempat menjadi bagian dari Payas Tani, sempat menjadi bagian dari Persawar Wanupu Awarajah, dan juga sempat membela PSM Makassar, yang tertuju pada kesempatan selain Bapak Nyo Adibari, juga akan berkumpulkan pada kesempatan saya bersama Mas Hini Onambele, mantan pegawai tim kuhru, Kamerun, di alatnya 2004 pada kesempatan selain ini. Cukup luar biasa di depan penjaga kawang, Rizky Darmawan tentunya pada saat ini, mantan pegawai dari Persintara, mantan pegawai dari Pila 2000, sempat memperkuat Persija Jakarta, Mitra Kukar, Sulit United, pemainnya juga pernah bergambung dengan Sriwijaya, maupun PS Leman, dan juga sempat menjadi bagian dari PSM, pada kesempatan saya dapat penjaga kawang Rizky Darmawan, yang akan memperkuat dikubung keseberasan indah pada kesempatan seorang hari ini, dan juga ada nama pemain Akbar Ika, yang kembali pada sehari Wicara Pembangunan Akbar Ika, mantan pegawai dari Persikota Tangerang, pemain jempolan dari Akademi Prince Malaysia, yang sementara pada kesempatan sehari ini, pemain yang pernah bergambung di Liga Malaysia tentunya, berlama pembuat tim Prince Malaysia, dan kembali pada saat Akbar Ika, mengenakan Yersin, membungkuk sebuahnya, dan juga mantan pegawai dari Persikota Tangerang, mantan pegawai dari Persikota Tangerang, pada kesempatan serai yang dapat menjaga memperkuat di Liga Tengah, dari tim kubung, kesempatan indah tentunya di kesempatan sehari ini, bahkan terlihat ada nama pemain Salman Al-Fariji, yang kembali pada sehari Wicara Pembangunan Salman Al-Fariji, yang juga akan memperkuat tim kesempatan dari indah pada kesempatan serai ini, ke luar biasa penampilan pasukan tim kubung, kesempatan dari indah pada kesempatan, dan juga merebutkan para pemain yang memiliki, dan juga para pemain yang sudah malah melintai, di Indonesia tentu ke dalam kesempatan sehari, berbicara pemuda. Ya, betul sekali, Bungu Pembangunan Salman Al-Fariji, luar biasa Bungu Pembangunan Salman Al-Fariji, sangat desayangkan, dua hari berjumpa dalam persahadik kesempatan sehari ini, ini merupakan pertandingan putaran ketiga, papan kelapa besar, Pina Traludini Bungu Pembangunan, dan silakan kepada para papan dua ke sebelah, atau segera memasuki lorong, lapangan sepapunan cipu, atau memulai memasuki arah pertandingan, dan tidak terlalu menarik, ada nama pemain baru, Abrija Umay Nilo, Bungu Pembangunan, mantan pemain dari Pila 2000, Proses Jakarta, Bermi IT, dan juga perang-perkuat beritumpa terang, dan juga ada penjaga gawang, Firman Sah, kita lihat yang tentunya berdatangkan, dua penjaga gawang, Tim Makla, dan Rangasora hari ini, Bungu Pembangunan. Luar biasa Bungu Pembangunan, ini tentunya penampilan, yang memang luar biasa, di kesempatan secara hari ini, kita menyaksikan kompetisi, Liga Targa, bagaikan menyaksikan kompetisi, di Indonesia Bungu Pembangunan, bagaimana para Pembangunan, yang seringkali tampil di layar kaca, tentunya bisa kita,